Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 1, kewajiban dan haku di rumah. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika dan PPKN di halaman 32 sampai dengan 38. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada video rekomendasi untuk playlist lain, di playlist dan juga pembelajaran lain ya, sesuai dengan judul ini. Nah kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya kita kan kelas 3 ya, berarti adik-adik mau lihat tema lain, klik di playlist kelas 3, klik di sini. Nah nanti kita bisa lihat ada beberapa tema yang ada di playlist ini. Nah jadi sekarang adik-adik misalnya mau lihat kelas 3 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Di sebelah kanannya nanti akan diputarkan ya adik-adik secara berurutan di sebelah sini. Jadi nanti adik-adik bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa dan juga halaman berapa. Jadi berurutan di sini ya adik-adik ya. Nah kita mulai yuk adik-adik. Ini di pembelajaran 5 ada bacaan teks rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah juga di rumah. Kita juga belajar banyak hal dari rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan agar mereka melihat orang-orangnya lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan tenang ya adik-adik ya. Nah setelah kita mengamati teks tadi, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Ya. Nah kemudian tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah kita garis bawahi dulu ya kalimat-kalimat yang berupa saran. Coba kita lihat kalimat pertama. Nah ini tidak ada ya di paragraf pertama ya. Nih, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orangnya lebih susah ya. Nah ini cuma satu ya adik-adik ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini menceritakan rumah. Lalu yang paragraf kedua. Ini menceritakan bahwa kita melakukan banyak hal di rumah ya. Kita juga belajar banyak. Nah terus kemudian yang ini baru Mutiara dan Udin mengeluh ya. Bak bocor lalu ibu yang menasihati mereka. Ada dua nih. Ya menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Nah ini Kak Rina akan coba pakai highlight. Warna merah. Nah ini ya. Agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Kemudian agar melihat orang-orangnya lebih susah. Ya. Nah ini ya. Nah yuk kita lihat adik-adik yang saran lain untuk Udin dan Mutiara Karina buatkan di sebelah kanan ya. Nah yang pertama Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Yang kedua Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Lalu Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur ya. Lalu yang keempat Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah. Dan sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati tenang ya. Nah sekarang baca baik-baik saran yang kamu saling tadi ya. Jelaskan maksudnya ke depan kelas. Nah berikutnya kamu sudah menjelaskan penjelasan teman-temanmu ya. Coba tuliskan penjelasan temanmu di bawah ini. Nah mungkin ini Karina contoh aja ya. Ini sebetulnya disesuaikan dengan penjelasan temannya adik-adik. Ya contohnya misalnya keteman Karina membuat sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati tenang. Nah berikutnya kita wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirumu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah kita lihat di sini ya dikadik ya. Untuk kewajiban dan hak kita di tempat tinggal kita lihat dulu di bawah. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah ini ada berapa nih? Ada 10 kata atau 10 kalimat di sini. Nah kita akan tentukan ini termasuk dalam hak atau kewajiban ya dikadik ya. Nah yuk kita lihat di sini. Yang pertama bersyukur karena memiliki rumah tinggal. Nah ini adalah kewajiban. Kita kasih K ya. K itu kewajiban, hak itu hak. Mendapat rumah yang bersih dan rapi ini hak. Bicara lembut dan sopan ini kewajiban. Membantu merapikan ini adalah kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai ini hak. Saling mencintai, menjaga, kemudian melindungi dan menghargai ya. Ini termasuk kalau saling mencintai itu termasuknya kewajiban ya. Diperlakukan dengan lembut dan sopan ini hak. Saling menolong dan memaafkan ini adalah kewajiban. Mendapat tempat tinggal ini hak. Dan terakhir, menjaga kebersihan ini kewajiban. Nah apakah kamu memiliki kewajiban dan hak lain? Nah kita akan jawab di sebelah kanan. Mungkin kewajiban lain di rumah yaitu menyapu rumah, membantu ibu merapikan rumah, mencuci alat makan setelah makan. Kalau hak lain mungkin di rumah bisa jadi mendapat uang saku, mendapat peralatan sekolah, dan diberikan hadiah setelah berprestasi. Nah yuk kita lihat yang berikutnya ada gambar. Ini ada gambar rumah, lalu ini ada ayah. Ayahnya siapa ini nanti kita baca. Sedang memegang batu bata. Nah ternyata ayah Udin ya, ini adik-adik ya, ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah ini kita bebas ya adik-adik. Yang penting yang sebelah kiri ditambah sebelah kanan hasilnya 980. Nah yuk kita coba kemungkinan-kemungkinannya. Kalau 980 berarti mungkin Karina akan buat yang pertama. 550 berarti ini 430. Nah kemudian mungkin yang ini Karina akan buat 650, ini 330. Lalu yang di sini 750. Di sini 230. Lalu misalnya lagi ini 500. Di sini 480. Kemudian ini 800. Di sini 180. Bebas ya adik-adik yang penting jumlahnya sama. Nah amati kembali cerita ayah Udin yang ingin membuat pagar ya. Buatlah cerita seperti tadi. Tentukan bilangannya lalu buat kemungkinan-kemungkinannya. Karina contohkan di sebelah kanan. Ayah Udin ingin merenovasi pagar. Ayah Udin membutuhkan 1500 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Kemudian membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah 5 kemungkinan yang ada yaitu Yang pertama 1000 ditambah 500. Lalu 900 ditambah 600. 800 ditambah 700. 700 ditambah 800. Dan 600 ditambah 900. Nanti adik-adik boleh juga diganti-ganti ya. Yang penting jumlahnya sama. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!